Pertama-tama saya baca, konsultannya Pak Safir Sedok. Thank you, thank you, thank you, dokter, thank you, thank you, thank you, thank you. Salam kenal juga buat Tante Maya Romantir ya. Oh iya. Iya, salam kenal ya buat Tante Maya. Iya, iya, benar-benar, iya. Tante ku langsung itu. Iya, iya, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Sama, tuh ini kawan-kawan. Kawan-kawan, orang bakal dapat di sini. Kawan-kawan kita ya. Iya. Bahaya ini, bisa baku sedu nanti. Bisa, iya, baku sedu. Loh, dulu apa? Besar di menado atau gimana? Saya? Nggak, nggak? Ini Kakas. Oh Kakas, oh iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Makanya mukanya menado banget ya. Menado banget. Tukang makan nasi, tuh. Pak Safir, Ini sekarang nanti, Jadi, Mereka itu, kan gini, orang, Kalau saya sih, terus-terang udah mulai bosan nih, Ngomong Corona nih. Iya, 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 iya. Karena menurut saya, orang-orang juga sekarang, Ya, Life must go on, kan? Iya, betul, betul. Life must go on. Jadi, Mereka itu, sekarang mungkin, Kadang-kadang, mulai berubah nih, ketakutannya. Jadi, antara ketakutan, Takut Corona, Sama takut nggak bisa makan. Memang, iya, benar. Iya, benar. Nah, sekarang kan sebenarnya, Mungkin akan muncul, Masalah-masalah lain, Selain ini, Jadi, ke depannya. Kita nggak tahu apa-apa. Iya. Faktunya nggak tahu, Sampai kapan bisa, Benar-benar ada. Ya. Omat-omat juga, Ya, Kita still develop. Yang nyata di depan kita adalah, Ini bagaimana mengatasi, Krisis Keuangan. Oke. Nah, saya minta, Pak Safir Senduk, Sebagai seorang pakar, Financial Planner, Mengajarkan orang, Bahwa ini adalah pelajaran, Bagi kita semua. Orang-orang yang, Mungkin lupa, Bahwa, Kita harus perencanakan, Keuangan seperti, Merencanakan kelahiran, Pasti ada orang lahir. Yes, yes. Mungkin ada orang yang, Dan orang yang sakit juga, Mungkin sudah ada. Oke. Ya. Hal yang bisa, Mungkin, Kita rencanakan. Jadi, Minta, Pak Safir Senduk, Bisa kasih insight, Seorang pak rekam. Oke. Oke, Siap, Siap, Siap. Oke, Siap, Siap. Siap. Oke. Jam berapa dibukanya ini, Ininya? Peserta datang masuk jam berapa nih? Jam 3 bukannya kan? Gak apa, Sambil, Ini kan nanti direkam, Pak Safir. Oh, Ini direkam. Oh, Gitu. Oke. Ini kan mereka, Kalau mau lebih detilnya, Ada kan Pak Safir kan, Ada kan juga pelatihan kan? Tentu ini, Bahwa itu memang penting. Nanti kita kasih tau semua orang, Bahwa mereka harus melek soal keuangan. Oke, Oke. Tentu kalau berbagai keadaan, Pasti beda. Artinya, Kita kasih tau, Sama kayak dokter juga gitu sih. Habis kita seminar kan juga kan, Orang kan gak mungkin bisa benar-benar sesuai dengan dia punya kondisi kan? Jadi, Pasangnya kan, Orang-orang mungkin beda. Ada yang punya tabungan, Ada yang gak punya, Ada yang punya, Ada yang punya, Ada yang punya, Ada yang mereka punya, Apalah, Mungkin punya warisan, Ada yang gak punya, Atau mungkin diwariskan tapi hutang gitu sih. Iya, Oke. Jadi, Akan pasti lain-lain kan? Jadi, Nanti kalau dipercaya gitu, Pasti kan, Ada lagi sesi lain, Pak Safir kan, Saya lihat pasti punya banyak pelatihan, Webinar, Banyak konsultasi. Tapi ini secara introduksi, Orang tuh perlu melek uang, Perlu tahu gimana, Cara ngatur uang secara umum itu gimana gitu Pak Safir. Oke, 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 Siap. Oke, Kita mulai kapan sekarang? Berapa menit lagi sekarang? Atau, Jam berapa? Kita mulai jam berapa? Sekarang apa jam berapa? Sorry, Mas, Rotor Sonya mana? Sorry. Oke. Oke. Ya, Oke. Kau naikin dulu ini. Mas Safir sebentar ya, Mas Safir bisa dengar suara saya nggak? Bisa, 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 Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa, Bisa. Bisa dengar, Oke, Baik. Bisa. Mas Safir aku mau nanya Pak, Kalau sebenarnya usia berapa sih dari kecil orang itu harusnya punya tabungan sendiri ya? Saya terus terang dulu waktu kecil mungkin agak tua baru punya tuh. Iya, Saya waktu itu kayaknya baru pertama kali punya tabungan tuh menjelang kuliah loh. Iya? Iya, Itu tuh, Ya mungkin karena dulu nggak, Ya saya nggak tahu juga gimana ya, Tapi, Saya juga waktu itu, Waktu kuliah baru punya tabungan tuh. Iya, Iya, Iya. Sedangkan saya ingat, Ada teman saya, Dia itu, Anak seorang pegawai bank, Dia sudah punya rekening tabungan sejak masih SD. Oke, Saya ingat tuh waktu masih SD tuh, Saya ingat saya lihat dia, Nabung di tabungan pelajar gitu, Paling cuma berapa ya dulu ya, Berapa ratus perak sama berapa ribu gitu. Terus? Jadi saya bilang kan, Kamu kok tabungannya serius amat ya, Maksudnya saya pikir kan tabungannya cuma selenggan doang gitu. Kalau Pak Safir gimana Pak? Oke, Jadi gini, Sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu, Jawabannya sama kayak begini, Pernah nggak kita ngeliat teman-teman kita gitu ya, Laki dan perempuan, Seringkali mereka, Yang laki seringkali dia nggak bisa nyuci piring, Dia nggak bisa masak, Dan lain sebagainya. Sementara yang perempuan seringkali dia nggak bisa ganti lampu, Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau dirunut-runut, Sebetulnya kalau mau dilihat-lihat, Itu terjadi karena orang tuanya waktu kecil ya. Kita seringkali, Para orang tua kita seringkali melihat, Kalau kita anak laki, Kita dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan, Yang menurut mereka lebih ke perempuan. Sementara kalau anak perempuan dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Lebih ke laki-laki seperti ya, Ganti lampu, ganti genteng, dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi adalah ketika besar, Bahkan saya sendiri, Banyak hal-hal yang saya nggak bisa lakukan. Sementara banyak perempuan yang dia tidak bisa melakukan hal-hal, Yang misalnya ganti lampu, segala macam itu mereka nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena dari kecil orang tuanya sudah Mengkotak-kotakan gender seperti itu gitu. Itu terjadi. Padahal itu adalah basic skill, Yang harus dilakukan oleh kedua laki dan perempuan itu, Umur berapapun, Apakah mereka laki dan perempuan itu sebenarnya basic skill. Tapi karena orang tuanya sudah mengkotakkan begitu dari secara gender, Jadi sampai besar begitu. Bahkan saya sendiri juga begitu kadang-kadang ya. Saya nggak bisa melakukan hal-hal yang banyak orang bilang, Mesti perempuan yang lakukan. Mau coba itu aja, Udah nggak usah, Nggak usah ikut bantu di dapur di luar aja gitu. Nah sama, Punya tabungan dari SD, Itu juga sebetulnya basic skill. Yang kadang-kadang orang tua bilang, Buat apa sih anak kecil punya tabungan, Uang juga nggak usah deh, Uang makanan kita siapin gitu ya. Nggak usah bawa uang jajan ke sekolah, Ini makanan kita siapin beres kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Secara positif, Ya semakanannya bersih. Tapi secara negatif adalah, Dia kenal uangnya baru SMP atau baru SMA. Karena sejak SD untuk dilarang dia punya uang jajan sendiri. Kurang lebih jawabannya seperti itulah. Nah jadi sebenarnya memang, Tadi bahwa, Kita kalau siap, Kalau kita punya cita-cita ya, Kita kan pasti punya cita-cita nih, Adalah orang misalkan menjadi profesor tentu ya, Kalau jatuh anak-anak sekarang itu ditanya, Mau jadi apa? Katanya mau jadi YouTuber misalnya gitu. Kalau kita menyiapkan cita-cita, Kita mau apa, Mau apa, Semua itu kan memang perlu uang. Dan uang itu bagian dari rencana tersebut kan. Jadi sebenarnya harus disiapkan dong berarti kan. Betul, betul, betul. Sampai Saphir begini tadi ya. Nah, Sampai Saphir, Seringkali gini, Orang mungkin, Fokusnya bagaimana mencari uang. Tapi mereka, Bagaimana cara mengelola uang. Banyak, betul, betul. Iya, betul. Betul. Jadi itulah kenapa seringkali, Kita seringkali fokus gini, Aduh, Kalau mau, Apa, Kerja, Cari yang income tinggi. Karena mereka fokus di income kan. Dia cari kerja yang income tinggi. Dia mencari sekolah yang income tinggi. Bahkan banyak orang, Soalnya itu saya, Banyak orang yang terjun jadi dokter, Karena yang dia lihat income-nya. Bukan karena manusiaan ya. Bahkan seringkali, Ketika dia lihat income-nya, Ketika dia bekerja jadi dokter, Yang dia lihat adalah cari uangnya gitu. Padahal kan sebenarnya gak perlu. Sama kayak kita kerja jadi hakim. Kamu kalau jadi hakim, Dokter Vito, Kalau kita kerja jadi hakim, Kan gak boleh cari uang. Ngerti gak? Kita jadi polisi, Kita gak boleh cari uang. Polisi, Hakim, Dokter itu kerja gak boleh cari uang. Kenapa? Karena begitu dia kerja nyari uang, Itu berbahaya. Betul gak? Banyak hal-hal nakal yang akan dilakukan gitu kan ya. Banyak hal-hal nakal yang akan dilakukan. Jadi itu saya pikir itu basic skill. Jadi intinya adalah itu terjadi kenapa? Karena banyak biar kita fokusnya adalah kerja, Nyari income-nya, Tapi bukan belajar cara ngelolanya. Bahkan di sekolah yang diajarkan lah, Bagaimana cara kita jadi spesialis di bidang apapun. Di bidang apapun. Maksudnya sih baik adalah supaya kita jadi spesialis, Sehingga kita dapat income makin besar gitu ya. Tapi ngelolanya gak diajarin. Jadi itu saya pikir penting banget buat kita tahu, Bagaimana cara ngelolanya di seminar-seminar online seperti ini. Kita belajar. Nah ya, tadi prinsip dasarnya adalah bagaimana mengelolah uang. Ada juga orang yang begini, Mereka mungkin berani berhutang ya. Karena mereka pikir mereka akan bayar nanti. Ini adalah generasi yang mungkin saya lihat nih, Karena sekarang era digital ya, Mereka gampang menggunakan gesekan. Gesekan-gesekan. Kau juga kan bulan depan kan dapat lagi gajinya kan gitu. Iya, betul. Pernah iseng ya, Saya sama teman saya, Seorang dokter gigi gitu ya, Kita ngobrol di satu cafe, Karena kita lama sekali gak ketemu. Lalu kita ngobrol, kita bilang, Coba kata dia, Coba menurut kamu nih anak-anak muda kayak gini ya, Kira-kira gaji mereka berapa gitu. Ini mereka minuman ini dan makanan ini, Kira-kira waktu itu aku bilang ini habis 200 ribu. Coba pokoknya kalau mereka siap hari kayak gitu. Kita hitung-hitung lah, Kalau rata-rata gaji S1 berapa aku bilang. Kalau mereka ucap duit. Can we think about that gitu maksudnya kan. Jadi, mungkin saja, Orang-orang itu mikir bahwa, Oke gampang, udah gesek aja gitu. Nah, menurut Pak Safir, Apakah benar memang kalau kita memakai gesek itu kredit kartu, Kredit kartu, debit kartu sekalipun, Itu membuat kita semakin gak aware bahwa kita sebenarnya mengeluarkan uang yang real. Ya, jadi gini. Ini menarik, kenapa? Karena kalau orang zaman dulu bilang, Jangan utang deh, karena utang itu jelek gitu ya. Di zaman dulu ya. Di zaman sekarang, memang, Itu sebetulnya masih berlaku. Tapi, zaman sekarang pun makin susah. Tahu gak kenapa? Karena bencaran iklan apa, Gempuran iklan itu ada di mana-mana. Gempuran iklan ya. Mau dia di TV, kayak di radio, Bahkan iklan itu juga masuk di sosial media. Iklan masuk di sosial media, Bahkan serikali bagi kata-kata kita. Acara-acara, event-event itu pun pakai iklan. Sementara, kalau kita mengkonsumsi klien itu sendiri, Banyak orang bilang konsumtif. Jadi memang, ya, itu prinsip itu masih berlaku sampai sekarang. Cuma memang sudah agak fleksibel. Kenapa? Karena banyak orang merasa bahwa utang itu sebetulnya ada ilmunya. Sama aja, kayak kemarin saya diajarin sama pakar kuliner. Makan itu, misalnya makan itu tidak melulu, makan enak gitu ya. Tapi orang bisa mencapai level tertinggi dari makan adalah bahwa orang itu perlu punya kecerdasan dalam hal lidah. Nah, itu masalahnya banyak orang tidak punya kecerdasan utang ketika dia ngambil utang. Nah, sebaliknya banyak orang mengambil utang untuk hal-hal yang produktif. Nah, itu nggak apa-apa. Contoh, banyak sekali pengusaha-pengusaha berhasil, Malah seringkali mereka bisa berhasil, Kadang-kadang proyek-proyek itu pakai utang. Bahkan kalau nggak pakai utang, malah nggak bisa. Seperti itu. Jadi, memang perlu ada kecerdasan utang. Sayangnya, baik daripada kita nggak tahu kecerdasan utang itu seperti apa. Nah, jadi sebenarnya satu utang itu nggak haram sama sekali di dalam kecerdasan keuangan berarti ya? Betul, betul, betul. Nggak haram, yang penting kita punya kecerdasan utangnya. Cuma zaman dulu saya ngerti banget kenapa orang bilang jelek, karena kecerdasan utangnya belum ada. Cuma sekali lagi bukan berarti setelah ini dia bilang, oke kalau gitu kata pasapir ambil utang aja. Nggak juga, gitu, nggak juga. Karena memang ada ilmunya. Ilmunya adalah ada barang-barang yang sebaiknya boleh dibeli dengan utang, ada barang-barang yang sebaiknya tidak boleh dibeli dengan utang. Ilmu itu yang mesti dipelajar. Wah, itu dia. Nanti makanya mesti ikut pelatihan ya Pak Safir. Aku juga pengen ikut nih makanya ya mengenai detilnya gimana. Jadi, orang seringkali juga mungkin tanpa sadar ya. Kalau aku rasa gini nih, sekarang ini generasi, tau nggak Pak, pernah denger gini nggak? Jadi di Korea Selatan itu, sekarang itu lagi ada semacam, apa ya, paham dari generasi milenial. Karena gini, karena inflasi terlalu tinggi nih. Inflasi kan tersebut banget kan? Jadi kayak maksudnya, bagi mereka itu kadang-kadang mereka tuh udah kesel, orang tua kalau cerita, ah dulu saya seumuran kamu, saya sudah beli rumah. Dulu seumuran kamu, saya sudah beli tanah gitu. Nah sekarang kan, mungkin bagi generasi yang sama, di usia yang sama mereka nggak mampu beli kayak gitu. Sehingga mereka akhirnya berpikir gini, ah udahlah, saya usia segini. Sekarang saya mau senang-senang. Saya mau nabung sampai kapan juga, kayaknya nggak akan kebeli tuh rumah sama tanah katanya. Udah lagi saya pakai kaya-kaya gitu. Yang penting kalau tanya, kamu kan nabung biar bahagia. Nah mereka bilang lah, sekarang tuh udah bahagia kok, nggak paham nabung lagi gitu. Ya, ya. Kalau ini saya yakin, ini bukan pertanyaan, ini sekedar sharing. Saya punya tanggapan sendiri sama sharing. Jadi gini, jadi sebetulnya orang tua kita dan kita itu, itu lahir pada situasi yang berbeda gitu. Yang kedua, kita dan orang tua kita lahir pada kondisi dan values yang berbeda. Untuk orang-orang tua kita, 10, 20, 30 tahun lalu, values mereka adalah kemakmuran. Itu ditandai dengan kepemilikan aset. Setuju nggak? Setuju nggak? Kepakmuran kalian kepemilikan aset. Kalau kamu belum punya mobil, belum berhasil secara sharing. Dan ini banyak yang bilang, saya ingat banget, 20 tahun lalu, kamu berhasil dalam sharing hanya kalau kamu punya kendaraan. Belum punya, oh, belum berhasil gitu ya. Rumah, rumah, rumah nggak bisa sembarang rumah. Harus tingkat kalau perlu gini-gini. Bahkan seringkali makin berhasil, karena itu ya makin luas rumahnya, ada kolam renang dan lain sebagainya, dan mobilnya berubah gitu ya. Zaman sekarang, values-nya ada berbeda, Dr. Vito. Zaman sekarang, values-nya adalah experience, pengalaman. Saya nggak masalah, saya nggak punya asetnya. Yang penting, saya sudah pernah pergi ke negara itu. Kamu belum pernah, kan? Oh iya, benar juga ya. Jadi, itu berbeda, values-nya yang berbeda. Mereka sekarang, yang nge-top itu adalah mereka inginnya ada experience katanya. Jadi kan, yang penting mereka udah bilang, aku foto-foto itu, katanya foto itu bisa dikenang selamanya gitu. Aku udah pernah. Iya, benar-benar. Benar-benar. Dan yang menarik adalah ini, yang menarik adalah, saya nggak bisa bilang salah benar, itu nggak ada yang salah atau benar. Karena memang values-nya udah berbeda. Orang tua menganggap, ini anak muda, ini nggak benar nih punya seperti ini. Sebenarnya anak muda bilang, iya, saya sih punya aset. Tapi dengan punya aset, soat gitu. Kenapa kalau saya punya kendaraan bagus, segala macam, saya punya tas bagus, udah punya experience, belum dia beda. Saya mah, Pak Saphir, saya udah umur 23, udah pergi ke negara itu, ke negara itu. Jadi memang values-nya sudah berbeda, dan saya pikir, kedua generasi ini, mesti saling memahami lah, satu sama lain. Nah, ini menarik. Pak Saphir, ini saya pengen ke dokter Sonia nih. Dokter Sonia ini, soalnya sebagai seorang dokter, beliau ini kreatif, pikirannya inovatif, selalu. Pak Saphir, apa kabar nih, kangen banget, udah lama. Kangen juga, kangen juga, aduh, background-nya bagus banget sih. Saya ini pinjem komputer anak, tadi pake rebutan dulu. Pak Saphir, gimana sekarang, masih sibuk, atau stay home? Stay home, stay at home, kadang bosen, tapi supaya nggak bosen, dia beli kopi, buat buka puasa, segala macam. Kita hanya bikin semuanya lain. Background-nya terenduh. Kalau masalahnya background-nya, di taman ya? Lagi deket taman. Jadi kebetulan rumahnya tuh, ada jendelanya, jendelanya, kita ada rumput buatan lah. Jadi, biar suju-juju dikit. Keren-keren. Soalnya telat nih, tadi diskusinya, udah sampai mana, dokter Sito? Tadi kita udah masuk, sebenarnya kan, tadi aku udah bilang, bahwa Pak Saphir ini, saya udah kenal lama, sebagai seorang pakar, financial planner. Saya memang, tahu bahwa dari awal itu, saya, nggak gampang untuk kita bisa, paham mengenai mengelola uang. Saya baca buku, dan maksudnya, ketemu orang pun, belum tentu bisa, menjelaskan, seenak Pak Saphir kayak gini. Menurut saya ya? Enak banget emang. Makanya nih, undangnya hari ini ya, soalnya Pak Saphir ini keren banget. Ini direkam kan, by the way, Dr. Vito, biar nanti kalau yang harus dilihat, bisa lihat-lihat semuanya. Tapi saya ingin memberitahu pada orang-orang, bahwa sebenarnya krisis itu, bisa diperkirakan mungkin. Dalam arti gini lah, oke lah, mungkin berarti susah diperkirakan. Tapi, kalau kita punya financial planning, harusnya risikonya lebih dikecilkan. Makanya aku mau dengar, Pak Saphir mau bicara apa, ya makanya sekarang, mengalami krisis seperti ini. Iya, karena ini Pak ya, semua tuh ya sekarang, jadi kemarin tuh, pas pertama kali COVID ya, kan aku juga ada bisnis kesehatan nih, Pak Saphir. Jadi, kemarin tuh bulan, aku ingat banget, awal Maret ya, pertama kali diumumkan COVID kan ya, Pak Doktor Hito, waktu itu sama Pak Dokowi, itu tanggal, makanya awal deh, kayak 5 gitu ya, 5 Maret gitu. Iya, betul. Langsung tuh, aku punya bisnis kesehatan, kan melejut gitu ya. Melejut, membeliannya, soalnya kan orang-orang yang pernah takut. Iya, jadi yang setahu saya, tuh yang melejut ini, itu bisnis kesehatan lah ya, kemudian makan, minuman, soalnya kan mereka takut, dan takut di lockdown, jadi semua pada beli-beli kan, makanan frozen food, terus kesehatan, terus hand sanitizer, disinfektan gitu. Nah, terus tuh mulai, aku ingat tuh mulai pertengahan April, nah itu, udah mulai, jadi semua orang tuh, bisnis tuh ke arah itu, Pak. Jadi, yang tadinya jual, kosmetik misalnya, atau yang tadinya jual, yang lain tuh langsung, semua botol, berubah ya, berubah ya, swix ya. Langsung semuanya jadi antivirus, Pak. Maksudnya, barang-barang antivirus, langsung shifting, Pak, semuanya. Jadi, kayak aku tahu tuh, beberapa temen aku punya pabrik kosmetik, dia semuanya langsung bikin, apa, hand sanitizer. Semua botol-botolnya dipakai, jadi sekarang semua mahal, kan, botol-botol tuh kecil, tuh mahal tuh, bulan Maret akhir, aku ingat tuh, Maret akhir, awal. Udah gitu, semuanya botol-botol kecil, mahal. Terus orang lo pada beli-beli masker, kan, buat dijualan, gitu, masker, pokoknya semua alat-alat kesehatan lah ya, lampu-lampu UV, ultraviolet, vitamin-vitamin, semua langsung di WA Group ada jualan, vitamin C, vitamin D, gitu. Nah, itu sekarang tuh ya, April akhir ke May, itu tuh berkurang banget, gitu, jadi supply market tiba-tiba banyak, udah jual rapid test, sekarang juga jadi murah-murah, gitu, kayaknya udah supply-nya terlalu banyak, kemudian, dikannya, itu ya kan, orang udah beli tuh di awal, jadi kan udah cukup dong, kan, nggak habis gitu Pak, semuanya kan nggak langsung habis. Kita kayak supplement, gitu kan, desinfektan gitu, sanitizer kan mungkin udah ada lah ya, kita maksudnya ya, terus, cuman kan mungkin nggak cepat habis gitu kan, kecuali nanti ini, 1 Juni, kalau pemerintah buka PSBB lagi, udah mulai, kayak di Taiwan kan, teman saya tuh, ada yang pergi ke Taiwan, karena suaminya orang Taiwan Pak, oh oke, itu nggak ada, udah nggak ada PSBB, udah nggak ada log-log, di sana tuh almost zero, kasusnya, jadi udah, pakai, tapi semua-semua masih social distancing, sama masih pakai masker, tapi semua udah buka, tapi harus terkesi tangan, pakai asal, ya, 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 jadi tuh, benar-benar perubahannya tuh drastis banget, jadi semua, apa, distributor, reseller saya juga pada, aduh shock kan, jadi waktu itu semua harga mahal naik, alkohol, segala bahan baku semua naik, terus tiba-tiba, semua sekarang pada turun lagi gitu, udah gitu, perubahannya ke bulan ini benar-benar ini gitu Pak, perusahaan-perusahaan yang banyak yang, banyak yang PHKI yang karyawan, karena nggak ada pemasukan, terutama perusahaan-perusahaan yang, nggak berhubungan sama kesehatan dan makanan gitu ya, banyak yang PHK, kemudian ini banyak yang, mau sampai kapan gitu kan, Pak Safir gitu, sampai, coronanya kan dokter Vito, dan aku juga belum tahu ya, kan vaksin belum ada sampai sekarang, mau sampai ke depan corona ini, kalau prediksi kayak Spanish flu sih, katanya, 3 bulan tuh masih, masih gonjang-ganjing lah gitu ya, kalau nggak tahu sih katanya, prediksi sih masih ada perambatan sampai tahun ke depan, makanya kita mau nanya juga nih, sama Pak Safir, gini, kira-kira gimana nih Pak, prediksi dan kita harus gimana nih, supaya bisa selalu, jawabannya gini, aku sering banget ditanya gitu ya, setiap awal tahun selalu banget media nanya, eh Mas Safir, kira-kira investasi apa yang bagus tahun 2020 ini, saya selalu bilang gini, saya nggak tahu investasi apa yang bagus, kalau saya tahu, saya nggak akan kasih tahu Anda, saya bilang gitu kan, kita nggak akan pernah tahu gitu, cuma yang bisa kita lakukan adalah, kita bikin pengamanan sendiri, apa yang bisa kita lakukan, nah sebenarnya gini, kuncinya adalah, bagaimana caranya, supaya kita tetap bisa bertahan, kalau misalnya, karantina ini terus dilakukan, ya walaupun misalnya, kalau jadi, banyak orang saya lihat kemarin, orang mungkin April, Maret, April udah pada bosen, akhirnya pada keluar lagi, kemarin, apa, salah satu restoran franchise terbesar di dunia, mau tutup di Sarinah gitu ya, orang-orang udah bosen, tapi ini bukannya karena dia bangkrut kan Pak, itu karena Sarinahnya kan sama Pak R. iya, mau berubah, iya, mau berubah, maksudnya orang-orang mungkin pada bosen kali, akhirnya mereka keluar rumah, dia ngumpul gitu ya, lebih karena itu gitu ya, intinya adalah, kita harus tahu bahwa, setiap masa itu ada, ada ekonomi naik atau turun, dan ada permintaan bisnis yang naik atau turun gitu ya, dan itu, yang kedua adalah, bisnis yang naik dan turun, tidak hanya didasari oleh permintaan pada zaman itu, tapi juga didasari pada kondisi saat itu, seperti sekarang ada wabah orang diminta di rumah, maka yang biasa terjadi adalah mungkin permintaan pada produk-produk kesehatan meningkat, sanitasi meningkat, makanan meningkat, e-commerce meningkat, tapi mobil, otomotif terkapar, wisata juga tewas segala macam, dan hotel ya, iya, kalau kita bicara keuangan, yang mesti kita lihat adalah apa yang terjadi pada saat sekarang, yang permintaan tinggi, yang mana pelan-pelan kita bisa shifting, tapi jangan yang persis sama, contoh misalnya, kalau misalnya, orang-orang di pesehatan, dan kenapa enggak kita, kita jangan masuk fokus di produk kesehatan, kalau memang sudah banyak, tapi kalau secara bisnis, masuk ke produk-produk yang memang berhubungan, dengan kegiatan keluarga di rumah, banyak orang kalau, produk-produk sanitas, masker sudah terlalu banyak lah seperti itu, orang bisa fokus di situ, produk-produk yang di situ, orang yang tidak, yang permintaan tinggi, tapi yang tidak dilirik orang juga, kemudian juga, contoh produk-produk yang berhubungan dengan, alat kesehatan rumahan, mini barbel lah, segala macam, kemudian, itu produk olahraga rumah, yoga, mat lah, segala, itu permintaan tinggi, tapi orang lupa, bahwa orang terlalu fokus di produk kesehatan, melukur sanitasi, dan juga yang menarik itu adalah produk makanan jadi, dalam bentuk frozen gitu, karena banyak orang mungkin, ya mungkin, sembako oke, tapi juga frozen, makanan jadi ini juga menarik, ya, karena kalau produk kesehatan sudah terlalu banyak, sanitasi sudah terlalu banyak, ya, sudah terlalu itu harga sudah turun, sekarang Pak, sudah turun semua, jadi intinya adalah, lihat produk lain yang juga dibutuhkan, tapi orang lupa, tapi masih butuh sih ya, maksudnya kayak desinfektan, kita tetap butuh terus ya Pak ya, cuma kalau mau mulai masuk, baru mulai ke situ, ya, jangan ya, kalau misalnya mau masuk, sudah terlambat, sudah terlambat, karena mereka sendiri yang profesi dokter, seperti Anda juga, Mbak Sonia, itu juga pasti sudah mikirin dulu, masuk ke produk-produk seperti itu, ya, aku memang sudah suka kesehatan, sudah addicted gitu, sama, maksudnya kebersihan kan, dari kecil, yaudah, jadi emang sudah pikirannya tuh, sudah kesehatan terus, terus terlambat, yaudah, jadi ke itu ya Pak ya, ke apa, frozen food, terus, kemudian, olahraga, sekali lagi sembako juga ya, sembako, bahan pokok ya, kemudian, mainan dan permainan, kemudian herbal, juga menarik herbal ya, ya, pernikahan orang itu, herbal juga menarik, kemudian, yaudah, 5-6 itulah, itu juga, mainan anak, mainan anak penting, apalagi yang edukasi ya, karena kan, anak tuh bengong loh, di rumah maksudnya kan, online terus, udah gitu, capek tau gak sih, apa, matanya kan ngeliatin online terus kan Pak, online terus, online belajar, gitu, betul, betul, bahkan saya sendiri juga punya toko, bisnis permainan anak, bisnis permainan, gak hanya anak ya, jadi anak bisa main sama orang tua, jadi istilahnya board game, jadi orang tua bisa main sama anaknya, orang tua, suami bisa main sama dirinya, paponnya apa namanya, biar bisa, ada Instagram yang namanya, Citra Space, diambil dari nama istri, Citra Utami, Citra Space, tempat Citra, Citra Space, nah, itu mainannya, semuanya ada? ada, di Gading Serpong ada, harga gamenya itu, dari mulai 200 ribu, sampai 800 ribu rupiah, boleh tuh nantinya, kita google ya, Citra Space, Citra Space ya? Citra Space, Citra Space, pakai S, pakai S, pakai S, Citra Space, aku demen banget tuh, mainan sama anak, jadi cuman karena, kita kan sekarang udah ini ya, wah udah, udah penuh sama social media, dengan adanya game begitu, anak bisa main bareng sama orang tuanya, suami bisa main sama istrinya, anak bisa main sama kakak atau adanya, dia tuh menjalin kebersamaan, menjalin interaksi, game-nya apa aja tuh, Pak, yang menarik tentunya? banyak-banyak banget, dari mulai game kartu, dari mulai game yang pakai dadu, segala macam, ambil beberapa boleh, dokter-dokter juga boleh diambil, ya kayak gitu-gitu, ada banyak banget. Menarik ya untuk bonding, karena ya menurut saya ya, saya kan, maksudnya, saya sih termasuk salah satu orang yang menurut saya bahagia gitu ya, nggak tau dokter-dokter, ya betul-betul. Maksudnya, ya walaupun, ya walaupun masih kondisinya kan di luar kan, banyak yang terputus, secara ekonomi maupun kesehatannya juga. Kalau kita lihat dari sisi psikologinya tuh, sebenarnya kita jadi lebih deket gitu. Manong istrinya ikut, istrinya dipanggil ya. Jadi kita tuh lebih deket sama anak sih, menurut aku ya, karena kan kita terus-terusan di rumah, anak di rumah, udah gitu, kita bisa anytime, misalnya sambil kerja gitu sih, yang ambil di rumah, ambil whatsappan, atau ambil ngetik, maksudnya bisa, kadang-kadang ketemu anak, bener-bener. Ini contohnya kayak, ini brain to bea, bagaimana kita, jadi game tentang mengeksersise otak kita, ini bagus banget gitu ya. Terus ini adalah game-game tentang, tentang apa, binatang kaki, ada berapa kaki, binatang kaki berapa, apa aja gitu. Ini gitu, kalau dokter panic, ya itu, lucu tuh, lucu banget, apa tuh? Oh, muji dokter. Dokter untuk anak SD. Bagus banget, dokter panic. Oh, itu karena monopoli, bukan? Coba lihat belakangnya pak. Iya, ini. Iya, ini dokter panic. Jadi ada-ada caranya lah. Pokoknya ini untuk, untuk anak SD, untuk meningkatkan, kemirat precious. Itu ada yang bahasa Inggris gak sih? Sikim belum. Iya, memang semua bahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris memang. Wah, ini udah konsumsi aku nih, sama dokter Vito nih, anaknya juga masih kecil nih. Nanti kalau urusan, kalau urusan koronces ini selesai, kita jangan-jangan ketemu, kita main game ya, bertiga. Minimal kita bertiga dulu main game ya. Iya, iya. Harus tuh main game. Terutama yang dokter panic tuh, aku mau tuh langsung. Jadi buat anak-anak gue tuh, kayaknya boleh juga tuh. Itu isinya mungkin, P3K kali ya. P3K ya. P3K dalam penyelakaan, apa aja gitu ya pak ya. Iya, iya. Ia semacam itu ya. Kayak ada masker-maskerannya. Oh, lucu banget. Menyelamatkan nyawa. Oh iya, menyelamatkan nyawa. Pending tuh dokter Vito. Ini stetoscope-nya. Iya gitu-gitu, lucu ya. Lucu ya. Itu PK sendiri, Pak Safir? Impor, semua impor. Oh iya, iya, iya. Oh iya, keren kan? Tapi ini loh. Jadi itu yang dibutuhkan, itu yang dibutuhkan untuk keluarga di rumah, untuk mereka bisa stay, mereka betah di rumah. Karena terjadi kalau betah di rumah, dia sibuk dengan HP-nya. Jangan kayak gitu, bahkan sampai sekarang, sampai sekarang. Karena-karena anak saya juga begitu. Kalau nggak ada game baru, jadi intinya kalau nggak ada game baru, dia akan ke situ lagi gitu. Sebenarnya nggak ada bahasa kita, nggak bisa cegah, nggak bisa cegah. Karena orang tua juga pegang, nggak bisa cegah. Tapi minimal dengan ada game baru, terus, ada game baru. Terus dia akan, oh ini game baru apa nih? Yuk kita coba main gitu. Intinya game baru, judul-judul yang baru sih. Bagus, bagus, bagus. Terus, Pak Dr. Vito mau nanya apa? Kok nggak kedengeran? Dr. Vito nggak kedengeran ya? Nah, oke. Dr. Vito nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak, Pak Safir? Nggak sih, nggak kedengeran ntar. Nggak kedengeran, dok. Kenapa tuh mikrofonnya? Dr. Vito, dimanakah di kau? Nggak, nggak denger ya? Nggak denger? Waduh. Tapi Dr. Pak Safir kan kebanyakan sekarang tuh kan semuanya ditutup ya. Yang dari China, yang dari luar negeri. Kan kita sekarang nggak bisa import. Iya, iya. Ini sih stok yang terakhir datang bulan Februari kemarin. Bukan digorong tuh kayaknya. Cuman maksudnya next-next-nya tuh apakah kita harus fokus ke produk Indonesia ya, Pak? Karena kan bisa langsung, masak bisa. Iya, memang gini. Intinya sekarang gini. Intinya adalah produk impor pasti makin mahal kan. Dollar kan udah 15 ribu, dollar 16 ribu. Jadi pelan-pelan kita harus beralih ke produk-produk Indonesia. Tapi memang ada kadang-kadang produk Indonesia yang memang kita belum bisa sanggupi ya sudah. Ada beberapa produk Indonesia yang kita belum sanggup, kita beralih ke produk yang impor memang. Iya, tapi kayak soalnya kemarin itu pas yang masker itu kan, kita kan di dokter kan pakai masker N95 itu, Pak. nggak ada tuh, katanya spare part-nya atau apa, partikel-partikel bahannya itu tuh harus dari China. Makanya harus nyaman banget. Cuman sampai sekarang belum ada yang bisa bikin. Kalau dari di Indonesia gitu. Ya, terpaksa harus impor memang. Untuk hal-hal ini terpaksa harus impor. Memang betul. Iya, tapi sekarang sih udah bisa di, apa, udah menurun sih harganya, masker segala. Tapi kok bisa gitu ya? Orang-orang emang, apa, maksudnya berubah dalam sebulan-dua bulan tuh harganya tuh, soalnya kan pandemi ini 100 tahun sekali nih, Pak. Jadi, kondisi seperti ini ya. Iya, dan selalu kebetulan nih, kebetulan sekitar 100 tahun nih. Sebelumnya kan perlu Spanyol. 100 tahun sebelumnya apa ya, Fitri? Pesan apa ya, dong, saya lihat ya. Iya, benar. Iya, pesan-pesan. Dr. Vito mau nanya apa nih, kok mati? Waduh, mati tuh dia lagi terubah itu, kayaknya dia lagi berubah. Tapi, menurut Bapak nih kita tetap bisa balik lagi. Nanti, kapan nih, Pak, kira-kira bisa naik lagi? Kita tetap bisa balik lagi. Sebenernya sih, kalau semua nggak ada masalah gini, jangan lupa, Pak Bapak Presiden kita itu kan pedagangnya. Dia juga nggak mau lihat ekonomi kita begini terus. Jadi, mudah-mudahan, harusnya 1 Juni atau 8 Juni, pelan-pelan udah dibuka lagi, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan udah dibuka lagi. Harusnya kita bisa lebih optimis. Juli, Agustus, udah baik-baik aja lah. Juli, Agustus, harusnya udah baik-baik aja. Tapi, kita mesti siap-siap dari sekarang. Siap-siapnya apa, nomor 1, Mbak Sonia? Bangun branding. Masukin brand produk kita ke pikiran orang. Tadi aku ngomong juga sama Bung Vito bahwa ada beberapa profesi yang memang sebaiknya kita tidak boleh cari uang di situ. Betul, ya? Setuju ya? Contoh gini. Sebagai contoh, misalnya seorang hakim. Hakim itu nggak boleh cari uang. Betul nggak? Kalau dia hakim cari uang itu berbahaya gitu. Dokter juga nggak boleh cari uang. Jadi, nanti dia jadi nggak objektif lagi. Ya, betul. Kayak saya gitu. Nggak boleh sebetulnya cari uang. Memang nggak boleh cari uang. Jadi, cara dokter cari uang ya dia buka bisnis berbeda yang mungkin masih ada hubungannya oke gitu ya. Tapi, intinya adalah kita bisa berbisnis-bisnis hal lain yang memang kita oke untuk cari uang di situ. Nah, dari situ kita bikin brand. Brand apa gitu? Brandingnya masukin ke pikiran orang. Karena sekarang orang lagi banyak pegang gadget kan? Orang lagi banyak pegang gadget. Kita bisa masukin brand kita ke pikiran orang sehingga nanti kalau keadaan udah baik-baik saja, mereka udah lebih banyak kenal sama brand-brand kita. Itu semua bisnis bisa tuh, Pak? Maksudnya, ya kan yang lagi melemah pun gitu. Semua bisnis bisa. Mau tinggal, konversi, travel. Tidak hanya produk, tapi juga jasa. Dan kalau kita bicara brand itu, tidak hanya produk, tapi juga orangnya juga bisa gitu. Orangnya juga bisa. Sebagai contoh, misalnya, sebagai contoh, kalau misalnya banyak diantara kita yang punya kalian ngajar piano. Saya punya teman SMA. Dia guru privat piano. Dia bilang, aduh gimana nih di masa seperti sekarang. Di masa seperti sekarang, ada jual jasa kita lewat website-website jasa freelance. Jasa-jasa gitu ya. Jasa kalian. Tapi kita juga bisa membrandingkan dulu nama kita sehingga nanti pada saat kalian udah baik-baik saja orang lebih banyak manggil kita. Contoh, misalnya, kita bikin video rekaman ngajar piano, misalnya masukin ke YouTube, segala macam. Tapi pakai nama kita dan berulang-ulang nama kita harus muncul. Sehingga apa? Makin sering kita bikin video, berulang-ulang makin sering nama kita muncul. Itu kita bisa masukin brandingnya ke pikiran orang terus. Masukin terus ke pikiran orang. Ini hampir semua bisa. Kita punya bisnis jual mobil, misalnya. Showroom-nya, nama showroom-nya kita yang diperkenalkan ke orang. Bahkan saya belum pernah lihat showroom mobil yang punya sosial media kasih edukasi tentang permobilan. Itu jarang banget. Kalau mereka bisa showroom itu bisa ngasih kasih tentang mobil, jarang ngisi aki yang bener lah. Segarang remeh-recah-recah. Tapi dengan ngasih tips seperti itu, orang akan bilang, oke juga showroom ini, next kita mau beli mobil, kita beli di showroom itu aja. Oh gitu ya. Wah, itu yang bagus nih. Apa? Insyaat yang bagus ya. Saya kasih satu contoh sederhana. Satu contoh sederhana. Kita ngomong soal soal bisnis, apa namanya, franchise, restoran franchise burger terbesar di dunia yang tadi malam ditutup cabangnya di Sarinah. Bukan karena dia bangkrut, tapi karena Sarinahnya gini. Intinya terlepas dari dia ngumpulin orang atau tidak, itu kita nggak peduli. yang saya lihat adalah dia tuh pintar. Kenapa? Secara PR tuh dia pintar. Kenapa? Dia tahu dia mau ditutup cabang dia, dia langsung bikin event, dia langsung bikin kenangan di orang, kenangan orang terhadap cabang dia di situ. Itu itu pintar. Lepas tadi malam orang nggak boleh ngumpul, itu terlepas dari itu. Tapi PR itu pintar. Jadi saran saya adalah buat Anda yang nonton acara ini, yang punya bisnis makanan, brand apapun itu, tempatnya walaupun tempatnya kecil, bikin atau angkat sebuah story di mana story itu masukin di sosial media. Contoh misalnya kalau kita punya warung kecil atau toko makanan kecil di mana ada orang bisa duduk gitu ya. Bikin story misalnya, misalnya cowok sama cewek ketemuan di tempat itu, jalin kisah cinta, jalin pacaran, kemudian story-nya masukin di sosial media. Tapi jangan kena corona gitu ya. Contoh aja, contoh aja. Kalau abis itu kena corona gitu. Jadi lebih sempurna apa sih ceritanya. Sekarang mungkin lagi wabah, tapi story-story tentang mungkin mesin makanan di tempat itu untuk buka puasa dan dari buka puasa. Dengan story-story itu kita memasukkan story ke pikiran orang dan orang mengkaitkan story itu dengan brand kita. Nah kalau orang sudah mengkaitkan brand kita dengan story, wah brand kita kuat banget Mbak Sonia. Contoh lain misalnya, kalau saya dengan Bung Vito misalnya, saya ada story, story apa, story pertemanan lah dan sebagainya. Itulah kenapa orang yang jadi teman kita lebih cenderung, lebih nyaman jadi klien kita. Karena dia juga berteman sama kita. Karena ada story-nya, udah lah. Dibanding kalau orang jadi klien kita, tidak pernah ada story dengan kita. Itu beda, rasanya beda. Orang seringkali dari teman akhirnya dia berubah jadi klien, karena dia tahu dia punya story sama kita. Karena saya punya story sama kamu, story pertemanan, segala macam, saya mau jadi klien kamu, karena sudah ada story-nya duluan. Jadi bikin story itu penting ya? Bikin story penting, bahkan secara pribadi, bahkan secara pribadi, bahkan saya pribadi misalnya, berusaha membangun story dengan orang lain, dengan cara bagaimana, berteman dengan orang lain, dengan berteman dengan orang lain, next time kalau dia butuh saya, dia akan cari saya. Karena dia punya story sama saya, tapi dia nggak punya story dengan orang lain. Ini penting. Iya, iya, iya. Namun story, gitu. Dengan story, orang bisa mengkaitkan story-nya dengan brand kita. Iya, bener-bener sih. Bener sih, itu story ya, efek ya Pak ya, emang ya? Kalau gue bikin kayak, apalah, kisah-kisah cinta, atau kisah apa, gitu ya. Benar, karena ada di social media, itu story semua dibuat kok, semua dibuat. Iya, apalagi kalau artis, apalagi artis, gak bosek-bosek artis, semua dibuat, biar mereka tambah nge-top, kan, apalagi di entertainment, infotainment, gitu kan. Iya, betul. Iya, story, karena story-nya dibuat, story berantem lah, story-nya apa, mereka butuh publisitas, kita aja nih dokter Vito, dokter kan harus jaim nih, jaga image, jadi gak boleh pakai story-story gosip, kalau enggak, harusnya. Story-nya harus story lain lah, story lain lah, story lain, jangan yang pasif lah. Tapi intinya bikin story lah, pokoknya kalau tempat makan, cara pemudahnya satu, bikin story, kisah cinta lah, di tempat makan itu, atau apa. Dan itu tadi malam, restoran burger franchise terbesar, dunia tuh pinter banget, kalau brand aku gimana nih Pak Brandes, kalian konsultasi gratis, kalau Brandes infotainment, yang love me, dikasih story apa ya, hmm. Ya, memang kadang-kadang tergantung kenyamanan kita juga sih, tergantung kenyamanan Mbak Sonia juga, gimana, nyamannya bikin story tentang apa gitu, mau story pikisan ke, atau mau story apa ke, Terserah, gitu, terserah. Vito tadi mau nanya apa tuh, mikrofonnya udah bener belum? Belum loh, Pak Safir, kok gak dengeran gimana sih? Gimana? Gimana nih? Gimana tuh Vito? What happen? Oh terusin dulu, ya, ganti komputer kali ya. Ganti komputer. Dia ketik chat aja, dia ketik chat aja. Oh iya, ketik chat aja, ketik chat, daripada nanti lama. Gak, ini gak, gak berhasil nanya, wah nanti gak ada. Iya, Pak Safir, jadi kita harus keluar, nah, kalau bertahan, misalnya ini gak ada pemasukan, buat orang-orang yang gak ada pemasukan, bertahannya gimana Pak Safir? Oke, kuncinya gini, sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita bicara gak ada pemasukan dan lain sebagainya, intinya adalah bahwa seringkali kita gak ada pemasukan, kenapa? Karena kita masih lihat masa lalu, contoh nih, misalnya gini, kita buka restoran, kita sekali lagi contoh tempat makan, karena aku nyontoh tempat makan, kenapa? Karena semua, kuliner tuh ada contoh yang paling mudah untuk diangkat ya. Saya, kita misalnya punya tempat makan mie ayam, misalnya, kemudian rame gitu, kemudian Maret, April, sepi, kenapa? Karena kita harus tutup, karena ada himbawan, ada PSBB, kita harus tutup, kemudian kita marah-marah, sialan, segala macem, gara-gara ada wabah, kita harus tutup, kita jadi gak ada income deh. Tahu gak kenapa kita selalu berpikir yang kayak gitu? Karena kita membandingkannya dengan bulan Januari dan Februari, karena pada saat kita masih buka, betul kan? Kita selalu membandingkan, sehingga kita merasa bahwa kita gak ada income sekarang. Coba kita jangan bandingkan, tapi kita seolah-olah mulai dari nol. Anggap saja kita mulai dari nol. Dengan kita mulai dari nol, kita akan mencari cara yang kreatif, bagaimana cara supaya produk kita laku. Misalnya, saya baru aja buka restoran mie ayam sekarang gitu ya, tapi orang-orang lagi pada gak boleh keluar rumah nih, yaudah deh cari cara apa biar laku. Tapi kalau kita ngebanding-bandingin dengan Januari, Februari, gak kelar-kelar, kita akan stuck di tempat. Jadi kita harus berpikir caranya dengan cara yang baru gitu ya? Dengan cara yang baru, seolah-olah dari nol. Jangan selagi bandingkan dengan bulan Januari, Desember kemarin, dan kita marah-marah gara-gara ada wabah, gara-gara pemerintah, segala macem. Kalau kita selalu ngebandingin, gak kelar-kelar, dan itu gak nyelesaikan masalah. Tapi kalau yang kayak travel sama hotel yang sama sekali, orang kan gak boleh keluar rumah. Iya, berarti memang ada beberapa kasus di mana dia harus shifting industri-nya, walaupun shifting-nya cuma sebentar, kemudian balik lagi. Karena ini pasti akan berakhir kok, pasti akan berakhir. Contoh misalnya, contoh misalnya beberapa hotel itu sekarang menggalakkan bisnis delivery makanan. Beberapa hotel itu kan suka ada resto-resto, dan restonya seringkali cukup terkena. Dan hotel-hotel itu seringkali tidak terlalu fokus di restonya, gitu ya. Oh, jadi sekarang semua kebutuhan dasar yang pilih sana. Iya, angkat sekarang nama restonya, dan dia bisa kirim delivery. Memang bukan makanan murah, restoran hotel yang bukan makanan murah kayak ayam geprek yang kita beli, gitu. Tapi itu ada pasarnya kok, itu ada pasarnya. Tapi dalam beberapa kasus, memang mereka harus tutup untuk ganti bisnis lain. Contoh misalnya gini, Mbak Sonia, aku punya teman I.O. Dua orang. I.O. pertama, dia untuk sementara, dia nggak mau ada PHK. Kan I.O. kan event kan tutup ya. Dia nggak mau ada PHK, tapi dia alihkan karyawannya untuk bisnis lain, jual-jual barang, gitu. Tapi ada I.O. lain, dia beralih ke banyak seminar dan conference online, gitu ya. Yang kasihan juga ada ini, ada yang namanya kontraktor I.O. Apa itu kontraktor I.O? Jadi gini, I.O. itu kan kadang dia kan dapat event untuk bikin acara. Tapi kadang untuk bikin panggung, dan lain sebagainya, dia butuh yang lain. Nah, itu namanya kontraktor I.O. Nah, kontraktor I.O. itu sekarang terkapar mereka, mati, gitu ya. Kemudian yang mereka lakukan harus saya bilang, kalau kondisinya kayak gitu, kamu harus ganti bisnis. Kalau nggak mau ganti bisnis, harus tutup. Tapi kan begini, begini, begitu. Belakangan saya baru nyadar bahwa sebetulnya mereka A.I.O. kalau nggak mau nutup, nggak mau ganti bisnis, tau nggak kenapa? Karena ego. Kalau dia nutup bisnis, dia bilang gini, apakah tetangga saya kalau mereka tahu saya nutup bisnis? Apakah tetangga saya dan ego itu bisa ngalahin logika berpikir dia? Malu, malu. Kalau dia nutup bisnis, malu. Aduh, saudara saya bilang apa kalau saya nutup bisnis. Padahal jangan lupa, nanti bisnis buka kembali, dia pelan-pelan bisa bangun lagi. Kok nggak ada masalah? Botan V itu udah nyala tuh kayaknya. Udah kan? Bisa ya? Udah. Tapi aku dengar dari tadi kok. Mau nanya apa dong? Aku dengar dari tadi. Ini kenapa kan kita bikin mau undang Pak Safir, mau diskusi sama Pak Safir ini karena saya sendiri pribadi dari pasien-pasien saya. Mereka sekarang takut. Kadang-kadang gini, Pak. Mereka mau beli obat aja, mereka mikir-pikir jadinya. Karena obat kan juga kan nggak murah. Oke, iya. Nah, aku bisa ngerti tuh. Maksudnya kesempatan mereka dia bilang, dok gimana dok ya? Ini saya mesti begini tapi nggak ada uang. Misik gini nggak ada uang. Memang kebanyakan mereka pengusaha. Mereka bilang sekarang obat jatuh menurun. Di satu sisi, mereka tuh gini Pak. Mereka baik banget. Jadi mereka bilang, dokter Vito, saya pengen menyumbang APD dong buat orang kesehatan. Ada yang bilang, dok, saya cuma bisa nyumbang 20, nggak apa-apa ya. Saya bilang, nggak apa-apa. Bapak, Ibu, silahkan. Bu, saya malah nggak enak. Karena mereka mau nyumbang, cuma saya tahu mereka juga lagi susah. Jadi itulah. Makanya kenapa saya mau rekam ini, saya mau kasih lihat ke mereka bahwa ini loh, ada jalan keluar. Coba deh, Anda juga mungkin perlu dengan segala tenang yang benar kalau Anda keluar. Betul, betul, betul. Jadi kalau misalkan ini, saya mau tanya sama Pak Stafir gini, sekarang di mana mereka ini sebagian besar, mungkin gini Pak, teman-teman saya ada yang musisi. Tadi juga Pak Stafir udah ngomong mengenai orang-orang yang bekerja di I.O. Mereka sama kurang lebih. Mereka membutuhkan proud keramanya untuk bisa mendapatkan uang. Nah sekarang, kondisinya mereka mau hutang takut. Iya. Tadi kita omongin di awal ya, mau hutang takut. Soalnya nggak tahu sampai kapan. Mereka mau pakai uang sendiri juga, mungkin modal terbatas. Iya. Karyawan mau dipengkap, kasihan katanya. Iya. Nah sekarang kalau menurut Pak Stafir nih ya, tadi selain tadi mengubah bentuk usaha, apa lagi Pak yang bisa mereka lakukan untuk menghimpun dana? Apakah mungkin nyari rekanan banyak, kolaborasi itu apa gimana Pak? Sebenarnya kalau kita bicara dana, dana itu ada. Cuma seringkali pemilik dananya tidak mau gampang ngeluarin uangnya. Itu aja, intinya itu aja. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau bicara pengusaha. Kebanyakan pengusaha, kalau mereka pengusaha itu sifatnya dagang atau toko, mereka seringkali punya satu kelemahan. Uangnya itu dibeliin barang dagang. Jadi kita seringkali ketemu pemilik bisnis, pemilik toko yang seringkali cashnya itu sangat terbatas. Kenapa? Karena semuanya dalam bentuk barang dagang. Semuanya dalam bentuk barang dagang. Jadi memang, memang intinya adalah kalau kita bicara menghimpun dana, memang harus ada pendekatan hard to hard gitu. Pendekatan pertemanan gitu ya. Untuk bisa menghimpun dana. Apa yang bisa dilakukan gitu. Itu intinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang harus ada aset yang dikorbankan untuk dijual atau digadaikan gitu. Beberapa minggu lalu, ini ada berita bahwa ada sebuah restoran ayam cukup terkenal di Indonesia. Franchise cukup terkenal. Itu melakukan entah PHK, entah perumahan, perumahan karyawan, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada orang bilang gitu, eh kok bisa sih? Itu kan restoran ayam itu kan udah dari tahun 70-an ada di Indonesia. Sementara wabah ini kan di Indonesia keputusan perumahan orang di rumahkan ini kan adalah baru pertengahan Maret. Kok bisa? Belum apa-apa dia sudah merumahkan PHK segala macam. Saya bilang bisa aja. Kenapa? Karena yang namanya usaha itu bisa saja usahanya kaya. Tapi kalau pemilik yang mau ambil uang dari usahanya gimana? Bisa saja. Uangnya diambil oleh pemilik. Jadi bisa saja usahanya tidak kaya, pemilik yang kaya. Itu juga tuh banyak finance company tuh, Pak Safir. Kan belakangan ada tuh yang heboh tuh, finance company, yang kooperasi gitu. Nah itu juga sampai utang triliunan gitu ya sama nasihatnya. Nah itu apakah, itu gimana sih kok bisa kaya begitu gitu, Pak? Ya itu belum tentu memang usaha, belum tentu ini bisa saja itu terjadi karena kadang-kadang bagi pengusaha jauh lebih menguntungkan. Dia membangkrutkan usahanya dan tidak membayar nasabahnya. Kadang-kadang. Bukan berarti yang terjadi pada kooperasi itu begitu juga. Tapi bisa saja itu terjadi. Nah pada restoran ayam itu bisa juga terjadi, dia tidak mau menjual asetnya untuk membayar gaji. Dia juga tidak mau menggadekan. Dia mungkin-mungkin lebih menguntungkan kita rumahkan saja. Kita PHK saja. Atau mungkin kita rumahkan. Atau mungkin berikan cuti tanpa dibayar. Kadang-kadang lebih menguntungkan itu bagi pengusaha. Jadi kita boleh saja marah-marah segala. Tapi Pak, bagi pengusaha dia bisa saja bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Tuntut-tuntut saja ke pengadilan. Saya paling yang diingin-ingin saya. Yang penting secara aset saya masih ada. Jadi itu bisa terjadi. Iya, emang benar-benar apa? The moment of choice ya. Pandemi ini ya. Orang mau memilih seperti gimana. Gitu kan Pak ya. Jadi bisa saja itu. Bisa saja bukan pengusaha yang bangkrut. Bisa saja. Usahanya boleh saja tutup atau dia merubahkan. Tapi bisa saja pengusahaannya sebetulnya ada. Tapi dia tidak mau kasih ke karyawan itu. Ada. Mungkin dia ambil terus dia mau shifting usaha lain gitu ya. Atau apa. Shifting usaha lain, betul-betul. Tapi dia di luar, di media masa dia tetap harus bilang, kita mengalami pengurusan penjualan, kita bangkrut, segala macam. Bisa saja. Iya, iya. Tapi kalau makanan harusnya masih bagus ya. Harusnya masih bagus ya. Memang orang yang datang kekurangan itu banyak. Tapi brand ayam yang satu itu sangat terlalu amat kuat. Itu memang ayamnya enak. Saya juga suka ayam. Yang lain juga laku ya. Kecil kemungkinan sih pengusaha itu tidak punya uang. Kecil kemungkinan sih. Kecil kemungkinan. Dia kan pasti dia bisa. Paling nggak dia mungkin uangnya sudah dalam bentuk aset. Paling nggak dia bisa gandaikan aset. Paling nggak dia bisa datang ke bank. Dia bisa dapatkan kredit dari banknya. Seperti itu. Oh iya, Pak Stavir. Tadi ngomong-ngomong soal tadi ya ini. Orang kan ada pengusaha, ada juga karyawan. Mungkin bagi sebagian orang yang sekarang masih karyawan. Saya ada dapat insight. Dari seseorang yang waktu itu saya pernah wawancara juga. Jadi dia salah satu financial consultant gitu ya. Milenial aja. Nah dia bilang gini. Sekarang ini dia bilang udah harus siap-siap bagi perorangan. Yaudah. Katanya mengencangkan ikat tinggal. Anggap kalau Anda nggak dapat pendapatan lama setahun belum. Katanya gitu. Jadi mereka bilang sekarang hemat sehemat-hematnya katanya gitu. Kadang-kadang berlebihan. Nah memang benar bahwa kita tidak boleh anggap remeh ini wabah. Nggak boleh anggap remeh gitu ya. Tapi kalau sebuah negara, orang-orang yang diwajibkan berada di rumah sampai setahun penuh. Saya pikir Presiden kita nggak akan begitu lah ya. Kita juga betik aja di rumah mulu gitu ya. Mudah-mudahan tahun saya baik-baiknya. Juni bisa kita. Juni, Juli, Agustus. Wabah tetap ada. Tapi mungkin kita sudah bisa keluar rumah lagi. Mudah-mudahan Juni lah. Seperti kita harus optimis lah. Mudah-mudahan Juni lah gitu. Kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persiapan tetap harus ada. Shifting bisnis tetap harus ada. Dan jangan lupa, Bung Vito, bahwa yang namanya bisnis itu tidak melulu jualan barang. Kita juga bisa jualan keahlian. Jualan keahlian. Dan kalau kita bisa jualan keahlian, keahlian itu bisa dijual dari rumah loh. Pakai sarana website-website internasional. Oh, maksudnya kayak sekarang kan banyak webinar itu ya dari luar negeri ya. Jadi gini, kalau kita punya keahlian yang bisa dijual dalam bentuk video training, maka kita bisa menjualnya dalam bentuk seminar online, webinar seperti ini. Atau dalam bentuk video training. Jadi kita rekam, kemudian kita jual dalam bentuk video training. Jadi orang bisa beli, orang bisa bayar. Nanti kita tetap bisa kasih pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Itu bisa. Itu bisa banget. Jadi kita punya keahlian, mau public speaking lah, mau keahlian ke dokteran lah, mau keahlian leadership lah, management, Microsoft Office. Kita bisa rekam dalam bentuk video training, kita jual dalam bentuk video training. Itu bisa dijual dari kita. Video training. Berarti terutama kalau di Indonesia mungkin yang bisa dikembangkan ke luar negeri itu kayak jamu-jamuan. Itu mungkin bisa jadi training orang luar negeri kali ya. Atau nanti takut diambil, malah. Takut diambil royaltinya lah gitu. Produk-produk tersebut tidak hanya bisa kita jual dalam bentuk produk, tapi juga bisa dijual dalam bentuk bikinnya. Cara bikinnya. Itu bisa jadi video training tuh ya. Saya jarang banget melihat resep. Tapi nanti kita ambil royaltinya sama orang luar kalau udah diajarin. Kan seperti itu biasanya. Nanti jadi royaltinya luar negeri gitu. Iya. Saya jarang banget melihat resep dijual dalam bentuk online jarang. Jadi kalau kita bisa menemukan resep yang memang spesifik banget, kita bisa jual dalam bentuk online. Iya, iya, iya. Kemarin gini. Kan saya punya teman banyak musisi ya sekarang ya. Dan musisi sekarang mungkin adalah bagian yang paling terdampak. Karena mereka sendiri mengakui bahwa gini. Mereka ini kan adalah sebenarnya didang tersier. Hiburan kan. Nah, jadi saya kemarin bilang sama teman-temanku. Terus-terus mereka ya sudah punya nama di dalam dunia batika musik lah. Saya bilang kan maksudnya sekarang apa yang bisa aku lakukan ya. Sekarang kan aku pengen bantu juga musisi teman-teman. Lalu aku kasih ide. Aku bilang, kenapa gak kamu kasih les musik online aja sih? Nah, mereka mulai mikir tuh. Ya juga ya katanya dia bilang ya. Aku bilang, siapa tau ada yang ingin belajaran skill baru. Kan kita selalu bilang nih di masa WFI ini. Coba dong dong new ability kan. Kali-kali ada anak-anak yang pengen les gitar, pengen les piano, les vokal. Kan kamu bisa online juga. Iya, betul. Teman-teman aku bikin tuh aplikasinya. Bisa tuh nanti Dr. Vito aku kasih ke musisi-musisi. Dia bikin aplikasi Indonesia Belajar gitu. Jadi nanti orang bisa bayar. Jadi mungkin dia bisa bikin kelas juga. Misalnya bisa bayar. Oke, jadi ini bagus banget. Jadi gini, kita bisa menjualnya dalam bentuk seminar online ya. Kita jadi live. Itu kayak live gitu. Misalnya kayak gini. Kita jual live gitu. Yang kedua, kita bisa juga menjualnya dalam bentuk video training. Nah, kalau misalnya kita punya keahlian seperti itu dalam bentuk materi yang bisa di video training kan. Atau kita punya keahlian lain. Kita bisa jual secara internasional. Kita bisa jual secara internasional. Pertanyaan sekarang, gimana caranya jual secara internasional? Aku kasih tau ya gimana caranya. Jadi ada satu website yang bisa kita masuk ke situ dan kita bisa menjual secara internasional. Khusus buat kita ingin jualnya jual keahlian. Jual jasa, bukan jual barang. Kalau jual barang kita tau. Oke, kalau aku boleh sebut. Kita bisa jual di Tokopedia kan, segala macam. Kalau di luar negeri kita bisa jual pakai Amazon, segala macam. Tapi kalau kita punya keahlian, mau kita mau rekam video, belajar gitar lah, segala macam. Kita bisa jualnya lewat website yang kita bisa jual secara internasional. Aku mau share bagaimana caranya ya. Perhatikan, ini aku share, gak apa-apa ya. Jadi ini, oke, sebentar. Namanya apa website-nya? Ada, ada. Bentar ya. Bentar ya. Oke, bentar ya. Kelihatan gak aku lagi ngetik situ? Kelihatan. Kelihatan ya. Namanya clever.com. clever.com ya. Fiverr.com ya. Jadi, 5 itu 5, tapi tambah RR. Fiverr.com. Ini aku enter ya. Oke. Perhatikan ya. Jadi, nih, lihat dulu. Kita mau jadi pihak pembeli atau penjual? Kita mau jadi pihak pembeli. Kita ketik aja. Misalnya gini. Piano Lesson. Ya, piano lesson. Kita search. Ya. Maka keluar orang dari seluruh dunia yang jual jasa video training main-nya. Oh, cool. Keren gak? Keren gak? Keren gak? Ya, ya. Keren, keren, keren. Ini, tunggu. Ini kita yang mau, pokoknya nanti selalu diawali dengan kata-kata, I will piano, microphone, harmony lesson. Improvisation, harmony lesson. I will teach piano or harp lessons online to all ages and levels. Ini dari seluruh dunia. Ini kalau kita mau membeli sesuatu ya. Tapi kalau kita ingin, bahkan seringkali kalau kita ingin membeli, mencari sesuatu tidak hanya piano. Bahkan sampai aneh-aneh. Misalnya gini. Misalnya, ini misalnya ya. Cuma satu yang jual. Ada dua medical. Itu yang training. Oh, nah ini biasanya. Siapa tuh? 5 dolar tuh sekali bayar atau gimana? Belum ada tuh datang Vito. Eh, coba kita bikin. Aumie, Aumie, bikin wisata Indonesia. Si, 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 si platformnya ini mengizinkan jual dalam bentuk maksimal 3 paket. Basic, standard, premium. Basic, minimum 5 dolar. Standard, premium, maksimal, dia boleh 90 dolar, 900 dolar atau apa itu maksimal. Tapi satu paket pun juga boleh. Maksimal 3 paket. Basic, standard, dan premium gitu ya. Ini berapa menit tuh, Pak? Ajarinnya. Sebentar. I have experience for you. Oke, I'm providing training in half. I'm providing the foreign services. Oke. Oke, buka sendirilah ya. Kemudian, ini kita mau cari jasa tempel. Teman benar, tempel. Maka dia, dia akan mengirimkan surat dari negara manapun, tergantung kita mau sama siapa. I will send you a post card from Moscow, Russia. Tuh liat tuh. Luar biasa kan? I will send you a letter from India. Dia akan mengirim kartu post dari India. Gak siap gak tuh? Jasa beginian. Gak bisa ya? Begitu aja ya? Iya, iya. Ya siap. Jadi kalau hanya mau cari uang aja, banyak caranya, bos. Banyak caranya ya. Maka kita butuh jasa long phone call. Long phone call? Long phone call? Long sex call. Long sex call. Oh, phone call aja. Ini dia yang jasa. I will call you and tell you I love you. Gila gak tuh? Gila gak tuh? I will tell you I love you over the phone, over the phone. Girls, only please. I live in Indonesia. So, I don't know if you're okay. I love you, but not for sale, Dr. Vito. Oke, sampai cari yang biasa merubah gambar JPEG jadi PNG. Tuan-tuan? GPEG itu PNG. Tuh, ada yang jual tuh, lihat. Ada yang jual jasanya. Oh, belajar bikin robot ada gak? Artificial Intelligence. Ada, kenapa? Mereka robotnya gak apa-apa sih? Tuh, ada tuh, lihat. Tuh loh tuh. Ada nih buat anak gue nih. Bisa tuh bikin robot yang... Oke, sekarang pertanyaannya, banyak gak orang Indonesia yang jualan disini? Kita ketik aja Indonesia. Ketik aja. Lihat. Dia akan keluar. I will help you buy something online from Indonesia. Oh, lumayan loh. Udah ada juga. You want from Indonesia. Atau aja? Inggris. Even recording voiceover in Indonesia loh. Hebat gak? Ini selain dokumen. Apa ada lagi Pak yang lainnya Pak Safir, yang Pak Safir tahu? Ada, ada beberapa. Tapi kalau serta aku lihat ini yang paling... Untuk orang yang paling begok sekalipun ini paling mudah untuk di... Oh, kita masuk. Kita masuk ke banyak. Ada beberapa lain yang... Jadi bisa gampang nyarinya ya? Buat semua... Ini mereknya dari penyakit Wikipedia. Dia berbeda di nyamping, di bawah gitu. Nah, ini kalau kita mau carinya. Nah, kalau kita mau di pihak kita yang mau jualan, cari aja. Cari aja. Become a seller. Ini ada menunya. Become a seller. Kita bisa... Ini nanti dia akan... Oke, lihat. Pasang jual juga dong disini. Jual apa? Training. Aku kan seminar online udah cukup lah. Yang ada di sini udah. Yang ada di Indonesia udah cukup. Intinya adalah, kalau hanya untuk cari uang, itu ada banyak caranya. Banyak banget caranya. Cuma, cuma umumnya kita selama ini hanya kacamata kuda. Merjain apa yang kita ini aja kan. Ada banyak peluang yang bisa kita lakukan lah. Yang bisa kita raih pada banyak banget. Jadi memang intinya sekarang sih ya, maaf kok. Aku dengan mendengar penjelasan Pak Safir ini, saya rasa ini bakal menjadi semangat dan optimisme sih buat orang-orang. Bahwa memang kita harus hadapi di keadaan ini. Dengan apa ya namanya ya, dengan memang ya rela aja. Memang ya begini keadaannya, mau gimana lagi. Tapi gimana kita bisa mengadaptasi dan bisa berusaha untuk bikin soté baru ya. Dan juga cara-cara yang baru mungkin. Gimana caranya jualan ini tapi dengan cara yang baru gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ini kayak cerita gini. Kayak cerita gini. Ado, adik cewek dia pergi ke kantor. Dia pergi ke kantor. Kemudian dia seharian di kantor tuh marah-marah. Marah-marah. Kemudian bosen aja. Aku kenapa aku marah-marah mulu. Dia bilang, tapi suami saya di rumah ngumpain kopi. Dia ngumpain kopi, dia yang salah tapi saya yang dimarah-marahin. Berarti pertanyaannya mood kampus hari nanti ditentukan oleh orang lain dong. Jangan mau mood kita ditentukan oleh orang lain yang di luar kuasa kita. Itu sama, wabah di luar itu di luar kuasa kita gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan. Dia lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan nyalain apa yang ada di luar sana. Betul, makanya orang kalau bilang itu bahagia. Bukan orang bilang, saya selalu kalau seminar bilangnya bahagia itu dari diri kita sendiri gitu kan. Kita yang menentukan diri kita bahagia atau enggak. Bukannya kalau kita punya orang tua yang ngasih warisan. Atau kalau bahagia masih berlian berpekarat. Iya, benar. Bahagia kalau misalnya dapat tas herpes yang mahal banget. Iya, benar. Boleh. Kalau-kalau, tapi harus dari sekarang dan dari diri sendiri kan. Saat ini kita harus berhubungan kesehatan. Benar, benar, benar. Alhamdulillah. Ini ada satu lagi. Kalau kita ingin jualan video training, khusus buat video training doang. Jadi kalau jasa lain yang tidak berubah dengan training bisa dimahami. Tapi kalau kita ingin jualan video training, jadi kita bikin videonya, kemudian kita taruh dan kita dapat uang dari situ. Tapi kita maunya pasarnya Indonesia aja, kita bisa pertimbangkan ini. Namanya skillacademy.com. Ini grupnya ruangguru, jadi skillacademy.com. Kalau kita punya bateri apapun, kita bisa ini ke dia. Tapi caranya adalah kita harus ngelamar dulu ke dia. Caranya mudah, kita cari ada bagian daftar jadi mitra kalau enggak salah. Kita akan diminta ngirim CV, dia akan lihat, sosial media kita segala macam. Kalau oke, yes. Oke, kita bisa rekaman video training sendiri di luar pakai handphone. Kemudian siapin pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Masukin ke dia, dia akan jual. Nanti kalau kejual kita dapat bagi hasilnya. skillacademy.com. Ini khusus Indonesia. Tuh, keren-keren. Wah, ini informasi yang berharga nih. Bagus banget. Iya, kalau para musisi pasti laku ya. Kan karena dia udah terkenal kan. Ini juga bisa bagi orang-orang yang guru bahasa Inggris juga masih bisa nih. Bisa, bisa. Bisa, walaupun khusus untuk musisi aku belum ketemu website khusus, khusus untuk menjual jasa training musik. Aku belum ketemu, nanti aku cari. Nanti aku cari. skillacademy.com. skillacademy.com. Dana dari kami, dari negara untuk ikut pelatihan. Dan skillacademy ditunjuk untuk jadi mitra pelatihan. Dan kebetulan CEO-nya dia akan jadi staff khusus. Jadi kontroversinya gitu. Tapi terlepas dari itu, kita gak peduli. Karena kita kan di sisi yang menjualnya. Gak ada masalah lah. Kita kan di sisi yang menjualnya. Iya, iya, iya. Intinya adalah cuma kita sebagai, dari sisi yang menjual trainingnya, cari materi-materi yang belum bisa atau tidak bisa didapat gratisan di YouTube. Kalau dia ada gratisannya di YouTube, gak usah jual di sini. Orang ngapain nyari di sini. Wong, dia bisa cari gratisannya di YouTube. Tapi kalau materinya spesifik yang belum ada di YouTube, kita jual aja di sini. Luar biasa ya, Pak Safir. Jadi kasih ide-ide baru, refreshing. Jadi buat semuanya jangan putus asa ya. Kita harus keluar, tetap jadi pemenang. Kita gak boleh putus asa, harus cari akal-akal baru. Buat gimana, supaya tetap bisa sukses. Gitu ya, di era panas ini. Nah ini ada kalau kita mau jadi mitra. Nah jadi mitra. Tinggal klik aja nih. Nah ini, Pak Safir. Saya, dan ya, saya rasa juga, saya udah lihat Bapak punya Instagram. Saya juga ingin ikut sih nanti. Kalau itu Bapak punya pelatihan. Orang-orang yang nonton ini juga ikut pelatihan itu. Aku rasa memang tadi, seperti tadi di awal tadi kita cerita, dokter Sonia, bahwa skill mengelola uang itu adalah skill yang wajib diketahui. Kalau kita siap terima uang, kita harus siap juga mengatur uang sebenarnya. Betul, betul. Oh, udah oke lah sekarang. Iya. Udah langsung satu jam aja nih, udah langsung merasa begini. Dan aku yakin juga bagi semua nanti yang bisa mendengar ini, karena ini kan direkod nanti ya. Nanti mereka juga bisa cari Pak Safir. Pak Safir, banyak sih pelatihan yang bisa diputti. Aku yakin akan lebih efektif kalau memang sesuai dengan keadaan dan kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Ini kan kita akan bicara mengenai prinsip dasar dan prinsip utamanya adalah mengelola uang ya nanti ya. Iya, iya, iya. Ditaruh kemana, kan tadi ya Pak Safir bilang orang sepertinya investasi kemana sekarang, kalau properti kan sekarang lagi turun ya. Terus jadi biasanya kemana, apa-apa justru sekarang waktu saatnya beli properti, waktu lagi turun atau gimana? Ada banyak hal yang bisa dilihat, tapi biasanya orang Indonesia dari kecil selalu dibilang budi nabung di bank. Jadi pikiran dia adalah bank itu dapat promosi gratis ya. Karena bank dapat promosi gratis maka segala macam yang keluar dari bank pasti oke. Yang kedua adalah orang Indonesia pikirannya adalah kalau punya uang dia beli properti. Karena properti pasti naik gitu ya. Tapi kalau saya melihat seorang financial planner, saya melihat bahwa kalau kita beli properti dan mengharap harganya naik, harganya emang naik. Tapi menjual properti itu nggak semudah menjual kacang goreng, betul ya? Iya, lama. Nggak gampang. Nggak gampang. Jadi intinya adalah bukan berarti kita nggak boleh investasi di properti. Boleh investasi di properti tapi fokusnya jangan dijualnya, fokusnya disewainnya. Jadi kalau kita fokus di meyawakannya, kita akan mencari properti yang lokasinya enak untuk disewakan gitu ya. Nah, nanti kalau suatu hari nanti kita jual dan terjual, anggap aja bonus. Jadi khusus untuk properti, kita ubah, shifting. Kita-kita geser sekarang, fokusnya adalah properti untuk disewakan. Mana yang bagus. Tipsnya sederhana banget. Daripada rumah tinggal, mendingan kos-kosan. Lebih maksimal uangnya. Daripada kos-kosan, mendingan apartemen. Lebih maksimal lagi uangnya. Daripada apartemen, mending ruko atau rukan. Itu lebih maksimal lagi. Tapi yang paling oke hasilnya adalah kiosk. Kiosk di trade center. Itu lebih oke lagi hasilnya kalau disewakan. Ulang lagi ya. Daripada rumah tinggal, mending kos-kosan. Daripada kos-kosan, mending apartemen. Daripada apartemen, mending ruko atau rukan. Daripada ruko atau rukan, mendingan kiosk. Itu paling oke untuk disewakan. Kalau properti. Kalau emas. Nah, emas sama saham itu berbeda. Jadi kalau saham itu enak. Kita lihat gini. Oh, saham. Saham perusahaan rokok ya. Tahun ini rokok dapat kebijakan, pita cukai, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu rokok lagi bagus. Atau rokok lagi nggak bagus. Sehingga keputusan untuk membeli saham lebih mudah. Tapi emas. Gimana keputusan membeli emas? Untuk bisa tahu emas itu bagus atau nggak, kita nggak tahu. Kita harus lihat ekonomi makro. Dan banyak di antara kita tidak punya kalian di ekonomi makro. Karena umumnya orang. Itulah kenapa umumnya orang kalau membeli emas. Pertimbangannya adalah karena emas jarang sekali turun, Pak Sakir. Itu pertama. Dan yang kedua, bagi kalangan Islam konservatif. Mereka membeli emas karena apa? Karena dulu jamanan Nabi, orang pakainya emas. Seperti itu. Ya oke juga sih. Tapi tidak ada satupun alasan itu yang hubungannya dengan keuangan. Lebih karena emas nggak pernah turun. Jadi orang kalau membeli emas lebih karena ngeraba-raba bahwa emas nggak pernah turun. Nah jadi apakah emas nggak pernah turun? Jawabannya nggak juga. Emas turun. Tapi jarang sekali emas turun drastis. Turun dikit iya, tapi turun drastis jarang sekali. Jadi kalau sekarang emas... Naik nggak? Naik drastis itu mungkin. Dan biasanya, Bu, kalau emas itu naik drastis itu biasanya karena ada ketidakstabilan ekonomi, kerusuhan. Nah itu biasa emas bisa naik. Pokoknya orang nggak percaya sama pemerintah atau orang tidak percaya sama kondisi ekonomi negaranya sendiri. Setiap kali orang ragu sama negara, maka orang akan meninggak pelan-pelan tidak percaya sama mata uang kertasnya sendiri. Dia pelan-pelan akan beralih ke investasi yang bisa dipegang, yang bisa disenduk. Ada dua. Kalau nggak properti emas. Cuma properti kan lebih mahal. Emas lebih mudah. Jadi sekarang maka ada investasi emas nggak? Emas oke. Emas oke. Karena mengingat dia jarang turun drastis, tapi naik drastis itu mungkin terpertama. Dan setiap kali ada ketidakstabilan, dia akan bagus lagi. Bukan berarti kita akan mengharapin ada ketidakstabilan. Dan kedua adalah saham di pasar modal itu cukup oke. Saham di pasar modal. Tapi lihat-lihat dulu saham apa. Dan kemudian kedua adalah jangan beli saham untuk naik turun. Jangan beli saham untuk trading. Tapi belilah saham yang memang betul-betul fokusnya adalah kita mengharapin dividennya. Kita berharap perusahaan itu akan labah dan kita dapat kebagian labahnya dari situ. Dan biasanya kalau kita ditanya saham apa yang bagus, sektor yang cukup menarik adalah begini. Kalau mobil, ekonomi bagus orang beli mobil. Ekonomi tidak bagus orang menunda beli mobil. Tapi biasanya orang mau ekonomi bagus atau naik atau turun, orang pasti mandi. Dan ketika mandi, dia pakai sabun dan shampoo. Jadi pertimbangkan untuk membeli saham perusahaan yang produksi sabun dan shampoo. Itu bisa dipertimbangkan. Jadi saham emas, kalau properti sewa-sewa. Sewa-sewa ya. Bang oke, bang aman nih nggak bakal collapse. Kalau bang masih oke lah, bang oke lah. Karena negara selalu menjaga perbankan lah. Bank itu dijaga. Kenapa? Karena kalau bank itu ada apa-apa dan dibiarkan, orang takutnya nggak naruh uang lagi di bank. Kalau orang nggak naruh uang lagi di bank, narik uang di masyarakat susah. Mendalik uang secara ekonomi makro akan susah. Karena orang nggak mau taruh uang di bank. Jadi empat itu? Bank itu industri perbankan dijaga sekali oleh negara. Jadi empat itu lah Pak ya, yang oke lah ya. Itu oke. Kemudian yang berikutnya juga adalah, kalau negara mengeluarkan surat utang, namanya obligasi gitu ya, kayak ori gitu ya, beli aja. Kenapa? Karena negara pinjem uang ke masyarakat. Daripada negara pinjem uang ke pihak lain, mending negara pinjem uang ke masyarakat. Dan kita beli. Keren nggak tuh kita pinjem uang ke negara? Oh keren banget kalau kita bisa pinjem uang. Sekarang dijual Pak, ori. Apa ori? Jual lagi, nanti mungkin berapa-apa lagi dijual lagi, betul. Pokoknya kalau ada ori baru keluar, beli aja, nggak apa-apa. Tapi ori itu berapa persen sih? Ori itu sekitar 7 persenan, 8 persenan, dan biasanya namanya nggak hanya ori, ada namanya SBR, Savings Bond Retail. Itu yang diterbitkan oleh negara. Itu cukup oke juga untuk dibuang. Tapi kalau kooperasi-kooperasi gitu, wah hati-hati ya Pak ya. Nah, masalahnya kalau kooperasi itu tidak terlalu dijaga industri-nya oleh negara. Kalau perbankan dijaga. Jual-jual kooperasi itu buahnya tinggi, ganda. Kemarin saya ingat banget kooperasi yang lagi ada masalah nih, sekarang saya ingat banget 2-3 tahun lalu teman saya terjun ke situ. Dan memang dia gencar banget ya, dia memang luar biasa. Tapi nggak tahu deh diapa itu uang sama pemiliknya, kita nggak tahu. Untung Pak Safer nggak nanam duit ke temannya. Nggak, nggak, nggak. Nggak lah ya. Takut ya Pak ya. Tapi power-power banget ya. Kooperasi itu luar biasa. Dia punya banyak, dia punya banyak sekali gedung-gedung sendiri loh itu. Luar biasa. Uang-uang nasabah diarahkan ke situ untuk bangun gedung. Kalau finance company-finance company gitu, reinvest, takut nggak Pak? Oh finance company-nya apa dulu? Jarang sekali finance company dia menjual jasa untuk produk investasi. Jarang sekali. Oh iya, sekarang kan banyak juga yang VC itu Pak. VC, franchise capital gitu-gitu. Oh seperti itu. Oh kalau seperti itu ya masih oke. Tapi kalau finance company sekarang persaingannya agak ketat lah. Ini agak ketat. Sebenarnya gini, daripada franchise company, mending uangnya invest buat buka tempat makan. Lebih pasti ya Pak, kita bisa ngontrol. Kalau enggak itu gimana gitu. Kita nggak bisa kontrol. Betul, betul. Ini Pak Pak yang mendali. Betul, betul. Alternatif lain Bu, ini ada alternatif lain. Alternatif lain adalah, kalau kita ingin buka usaha, tapi kita tidak punya waktu membangun usahanya itu pertama ya. Yang kedua adalah, kalau kita mau beli saham, tapi kita nggak ngerti, kita takut beli saham, ada alternatif lain. Alternatif lain adalah, kita berinvestasi di sebuah platform, di mana platform itu kerjaannya, platform itu bisa berupa aplikasi atau website, yang kerjaannya mengumpulkan bisnis-bisnis kecil di luar sana, dan kita invest di bisnis tersebut. Lihat VV dong, Franger Capital dong. Nah, ini beda. Jadi kita bisa invest di bisnis tersebut, hanya minimal 1 juta kita udah bisa invest di situ. Asik nggak tuh ya? Nah, intinya adalah, ya dia udah, ya kalau masalah bohongin atau tidak, kita nggak tahu, tapi intinya kan kita bisa masuk dengan jumlah yang sedikit dulu, karena minimal 1 juta rupiah udah bisa, dan dia akan memilih bisnis-bisnis apa, dan kita tinggal pilih bisnisnya. Ini aku kasih contoh ya, aku kasih contoh ya. Salah satu yang kita pertimbangkan adalah, oke, adalah ini dia, namanya Santara. Santara, jadi Santara ini kerjanya, itu mengumpulkan bisnis-bisnis kecil di luar sana, oke, dan kita bisa invest di bisnis-bisnis yang ada di situ. Jadi banyak bisnis ngantri, kemudian nih, ada 5.500 bisnis yang daftar, 37 bisnis yang dibuka oleh mereka, kesempatannya buat kita untuk invest. Misalnya kita mau cari, lucu ya dokter Vito ya? Jadi ini udah ada OJK juga tuh aku lihat? Iya, OJK ngawasin. Jadi bisnis tersebut harus punya PT, misalnya Felix Gelato ya, dia bisnis tempat es krim ya, tempat makan es krim. Ini kita klik ya. Ini dia bangkrut gitu atau tutup gimana? Ilang nunggu duitnya ya? Ya, makanya, ya memang, makanya bisnisnya adalah bisnis yang memang sudah diseleksi sama dia. Diseleksi sama dia. Intinya adalah, intinya adalah kita harus lihat dulu bisnisnya, pengalaman bisnisnya gimana, laporan keuangannya gimana. Kita nggak dijadikan itu terus Vito-nya dulu ya, di sekolahan. Iya, bener ya, ada ya nih. Ini kedai sambal rintis, kedai sambal rintis itu kalau nggak salah di kota Kuningan ya, pita sambal rintis Kuningan. Ini ada cap-nya segala macem, kita bisa lihat profilnya seperti apa, jumlah investor 700 orang, kodenya ini, ini udah habis. Oh banyak banget investornya, 700. Banyak banget investornya. Ini udah lewat, ada banyak bisa. Kalau sahami udah 1M tuh. Iya, ini kita ada dalam bentuk website, ada dalam bentuk bisa di-download di aplikasi. Cara investasi segala macem, ya, minimal 1M udah bisa. Lihat lebih banyak, dan sebagainya. Ini, ini Santara koitin. Ini namanya, jadi nggak usah jual saham ke IPO gitu, udah sekarang dari sini udah bisa jual saham ya Pak ya? Benar-benar ini adalah dia tidak bisa jual saham ke IPO, karena kalau jual saham di pasar modal kan mesti gede banget. Nah, ini disebut dengan nama equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding. ini namanya equity crowdfunding. Jadi, kita urunan modal rame-rame, urunan rame-rame membiayai saham dari bisnis-bisnis kecil ini. Jadi, seringkali buat kita lebih menarik bisnis-bisnis kecil ini kan, karena lebih mudah dibaca kan, masih untuk, oh oke, ini dia, ini catnya, ini ke pemilikannya. Nanti dia kasih untung ke kita gitu tiap bulan atau tiap tahun Pak? Dia kasih untung ke kita mungkin setiap 6 bulan, nanti ada profil, nanti baca aja aja ada prospektus ya. Prospektusnya adalah profil usahanya, dan dia akan ngasih penentuan laba itu tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali, ada ingatkan baca aja. Berapa labanya, berapa persen tuh biasanya Pak? Dia bisa 10 persen lah, 10-15 persen itu harusnya bisa. Dalam setahun? Iya, dalam setahun. Oh, oke juga ya, dari perebang gitu ya. Tapi ada resikonya ilang. Ya, resikonya ilang. Nah, intinya adalah, kita diajari untuk tidak main masukin aja, tapi baca dulu bisnis ya, baca dulu bisnis ya. Dengan demikian, ini bisa jadi, ini risikonya bisa jadi lebih kecil, dibanding kita bangun bisnis sendiri di sebelah rumah. Karena bangun bisnis sendiri di sebelah rumah, kan kita harus baru bangun dari nol. Ini bisnisnya udah jalan. Oh iya, minimal, nggak dari normal banget kan. Iya, karena kita, kita dilantu untuk baca prospektusnya. Itu aja, baca prospektus ini, ada profil, segala macam. Sehingga tidak akan ada lagi, kalau uangnya ilang, iya, makanya kita baca dulu prospektusnya. Kita baca. Mesti beli kelas Pak Safir nih, biar bisa belajar. Nah, iya, benar-benar. Pujungannya kalau ngintur nanti kan ada ininya nanti ya, aku pengen banget ikut matanya. Bahkan mungkin, orang sekarang, kalau saya dulu Pak, waktu saya akhirnya, tadi cerita ya, waktu saya udah mulai, mulai kan saya baca-baca buku, dan lain-lain. Termasuk saya suka baca juga tabletnya Pak Safir, dokter-dokter. Jadi kalau saya dulu dokter umum, saya kan ingin supaya bisa punya investasi, saya dulu reksadana Pak. Karena dulu kan, karena masih awal-awal berkarir ya. Reksadana kan bisa memungkinkan dengan duit yang kecil, lalu ikut main reksadana saham, reksadana campuran dulu. Iya, iya, iya. Bagus tuh reksadana, oke. Oke banget. Oke banget. Oke. Nomong-omong, ini saya, saya percaya, ini bagus banget buat pasien-pasien kita, karena dari awal tujuannya, saya adalah untuk bisa kasih insight ke pasien-pasien saya. Saya tiap hari dengar pasien-pasien saya itu, Pak Safir bukan cuma keluhan kesehatannya, tapi juga keluhan mereka, dan keuangan sekarang. Jadi saya ingin bisa punya insight ke mereka, dan saya yakin video ini akan bermanfaat buat mereka. Mereka kalau bisa, mereka akan ikut pelatihan Pak Safir nanti, supaya mereka bisa lebih melek keuangan, dan bisa, karena mereka bisa lebih sehat, dalam bentuk fisik juga, mental, psikis juga, karena mereka tahu cara-cara berbeda. Betul, betul, betul. Pak Safir, saya sangat ingin ngobrol lebih panjang lagi, but I respect your time. Yes, thank you. Karena waktu ada luang, kan? I respect your time, aku harap kita bisa ngobrol lagi nanti, terus-terusan ya, dengan Pak Safir ya. Yes. Thank you very much, Pak Safir. Thank you. Pak Safir. Thank you, Pak Zania. Kali ini bisa mendengarkan banyak ilmu hari ini. Ya, jangan lupa kita main game ya. Kita main game. Oh, iya. Bisa di-zoom nggak sih, Pak Safir? Apa tempatnya? Bisa pakai zoom nggak? Atau harus ke rumah Pak Safir, atau bisa pakai zoom? Kalau pakai zoom sih bisa. Ini dia tempatnya. Wow, banyak banget. Kalau pakai zoom nggak bisa ya? Main yang seru, game apa nih, Pak? Nanti, buat next time. Nanti-nanti, buat ketemu nanti berikutnya. Iya. Oke. Pak Safir, God bless you. Tuhan, dekat kesehatan selalu, sehat-sehat selalu, dan diberkati ya. Terima kasih, Pak Safir. Terima kasih, Pak Safir. Selamat puasa, teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Sampai ya juga. Bye. Bye.